Juri Mastercaf Renata Muluk minta maaf karena masakannya gagal Juri Mastercaf Indonesia 11 Renata Muluk atau Chef Renata minta maaf karena masakannya gagal Sebelumnya Chef Renata Muluk menuai banyak hujatan imbas Mastercaf Indonesia 11 Saat penilaian, Chef Renata Muluk memberikan pujian kehidangan peserta Kiki Namun di penilaian malah memberi skor terendah Setelah kejadian ini, Chef Renata akhirnya buka suara melalui Youtube Rai Janssen Radio baru-baru ini Selain berbicara tentang Mastercaf Indonesia 11, Chef Renata juga buka kartu mengenai pengalamannya bekerja di Paris Ternyata, juri Mastercaf Indonesia tersebut pernah dapat kritik Masakan dendeng buatannya mendapat komentar dari pelanggan karena tidak tersaji dengan sempurna Rupanya, Chef Renata pun menyadari akan kegagalannya dalam memasak Perasaannya saat itu campur aduk karena dia memasak untuk private dining atau makan malam pribadi Saat itu, Chef Renata juga sedang sibuk dengan urusan lain Alhasil, dia menitipkannya kepada tim Parahnya lagi, Chef Renata tidak membawa menu cadangan Dia pun sempat kebingungan harus berbuat apa Bahkan, Chef Renata mengalami trauma imbas gegara kejadian tersebut Lebih lanjut, Chef Renata membeberkan jika masakannya mendapat komentar dan kritik dari tamu Beruntung, tamu menyampaikan kritik tersebut dengan baik Dia pun meminta maaf pada pelanggan Terima kasih telah menonton!